Halo Google Tribes, balik lagi sama gue Wayan di video kali ini. Kita bahasannya mulai agak serius nih. Sekarang tuh kita mau ngebahas soal catcalling dan sexual harassment. Dua topik yang lagi in banget sekarang. Ada gak ya kira-kira orang yang ngalamin sexual harassment atau bahkan catcalling? Atau gak usah yang ngalamin deh orang yang pernah ngeliat dua hal itu terjadi di sekitar mereka gitu. Penasaran gak sih siapa aja kira-kira yang mau nge-share pengalamannya soal catcalling dan sexual harassment? Yuk kita tonton aja. Nah sekarang kita udah ketemu sama salah satu Krugo Girl yang pernah ngalamin catcalling ya? Ya. Gimana tuh waktu itu pernah kena catcalling? Kamu diteriakin apa atau dipanggil apa? Sering banget. Karena aku kerundung seringnya gini, Assalamualaikum gitu. Paling sering kayak gitu. Kalau kamu sendiri nih reasinya begitu catcalling itu gimana? Nah kalau Assalamualaikum itu gak jebak. Jadi dia seolah-olah harus dijawab kan. Iya karena kan kalau salah harus dijawab ya. Ya aku gak jawab sebenernya. Dan mati aja jawab. Catcalling. Sampai trauma ke sekolah. Jadi waktu SD tuh kalau ke sekolah tuh harus jalan dulu gitu kan ke gang. Terus emang ada kayak abang-abang gitu. Sehari nih udah dipanggilin ayang gitu. Dia tau? Iya tau. Seminggu tuh kayak gitu terus. Nah minggu kemudian tuh udah kayak dia udah kayak ngikutin gitu. Ayang gitu. Dia kayak nyamperin. Terus gue kayak lari. Terus besoknya tuh yang parah. Jadi ayang sini dulu deh ayang ayang gitu. Malah disamper, dikejar sampe tempat yang sepi. Disitu gue kayak langsung teriak. Papa gitu. Dia langsung pergi. Nah pulang-pulang, pulang-pulang aduh sama orang tua. Tadi tata dipojokin ke tempat yang sepi. Nah besok harinya bokap gue jadi kayak bolos kerja gitu. Jadinya apa namanya ngikutin gue sekolah kan. Jadi gue suruh berangkat duluan. Terus bokap gue tuh kayak di belakang gitu. Di ngumpet gitu. Masih kak. Beginin. Ayang. Ayang sini ayang. Ayang ayang. Terus bokap gue keluar. Langsung. Ngapain ngasih sama anak gue. Ngudi ngapain anak gue. Digituin. Tips dan trik yang apu. Kalo udah kena catcalling. Terus kamu tuh harus ngapain gitu. Kita tuh harus ngapain kalo menurut kamu. Pertama kalo di jalan. Ini aku ngerasain perbedaannya kalo mau kantor. Make up-an di rumah sama make up-an di kantor. Mending gak usah pake make up di jalan. Gitu. Itu pertama kerasa banget bedanya. Terus kedua. Jangan di respon tapi lu kayak seolah-olah di lu tuh gak takut gitu. Kalo lu misalnya merasa gak takut dia juga jadi males. Terus kalo di catcalling aku pelototip. Oh iya? Iya. Kalo kamu sendiri pernah ngeliat gak sih orang kena sexual harassment gitu? Jadi waktu itu aku tuh berdua sama temen lagi beli gula liang warna warna itu gak bisa dibentuk burung. Nah itu. Nah aku langsung gitu kan setiap pulang sekolah. Kan aku sekolah tuh jauh dari rumah. Naik ke mobil angkutan gitu. Nah terus pas di mobil angkutan, pas udah berangkat dia nangis. Terus aku nanya kenapa? Tadi si abang tukang gulalinya katanya tuh vagina ku. Dulu gak bilang vagina anak SD man tau ya vagina. Intinya gitu lah. Terus kayak aku sih pernah tuh yang seksual itu. Nah ceritanya tuh aku lagi di kereta. Nah pas lagi di kereta tuh ada bapak-bapak. Terus tiba-tiba tuh dia deketin yang awalnya dia jauh. Terus dia deketin aku. Pas udah deket di belakang aku tuh dia kayak tiba-tiba deketin kakinya ke bagian belakang. Aku tuh pindah tempat dulu kayak mastiin. Dia tuh bener gak sih kalau misalnya dia tuh deketin dengan sengaja. Aku akhirnya kayak nyelip di antara kedua cowok. Pas nyelip itu dia makin deketin. Disitu serem banget. Itu tuh kejadiannya dari stasiun Cawang sampe Manggara itu. Jadi aku udah. Sengaja yang paniknya aku yaudah baru-baru turun aja udah disitu. Mau berangkat ya. Itu jalan kan. Jalan tuh posisinya ada di pinggir kanan gitu. Nah terus tau-tau dari belakang ada yang nepok bagian gue lah. Bagian sensitif. Nah terus gue kaget kan. Gue kaget dan ternyata itu orang cowok dia tuh pakai motor gitu loh. Naik motor. Jadi ya maksudnya logika aja sih ya. Maksudnya dia kan kalau setir motor itu gasnya kan sebelah kanan. Gue kan posisinya sebelah kanan berarti dia emang udah niat dong mau melakukan itu. Berarti dia udah ngebaca situasi gitu kan. Lo ngerasa kayak gimana sih ke diri lo gitu. Dia ngerasa kecolongan. Kayak kok bisa ya kok ada ya orang yang setega itu gitu. Gue rasanya pengen nangis tau udah gemeteran udah gak karuan rasanya. Kalau misalnya dari tadi narasumber kita semua tuh cewek. Ada yang menarik nih sekarang cowoknya. Ternyata cowok di kena juga ya antara catcalling sama sexual harassment. Jadi cita tuh kan banyak tuh pasti di buswayer segala macem. Dari jurusan duku atas ke ragunan. Pokoknya ada satu cowok di belakang aku. Oh deket-deket, deket-deket, nempel. Waktunya nempel kayak tssst. Oke. Gue pindah dong. Gue pindah diikutin. Yang paling gue sadar banget dia deketin gue segala macem. Waktu gue lagi kan kalau busway kan pegangan tangan gini ya. Kayak gini ya. Dia gini gue. Ini cita gue. Ini apang-apangnya. Akhirnya gue kayak memutuskan oke gue turun di halte pejaten. Halte pejaten. Paling gue turun masih di ragunan masih rada jauh. Gue ke mall pejaten village lah intinya kan. Kayak nongkrong atau nonton apa segala macem. Waktu gue turun tutut tutut. Gue ke belakang. Ada orang ikutin gue. Lo gimana gitu. Misalnya kasih tau ke orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Atau mungkin mengalami hal yang lebih dari lo gitu. Kalau misalnya menurut gue sih kalau misalnya udah nih orang deket-deket kabur aja. Kalau misalnya lo udah tau nih orang mau kawain. Intinya ngejauh. Paling ngejauh. Kalau misalnya ngejauh. Kalau menurut gue sih lebih baik lo cerita. Cerita ke orang terdeket lo. Orang yang lo percaya gitu. Walaupun lo cuma dipendem di dalam hati aja tuh. Cuma jadinya kayak. Pikiran. Iya kepikiran gitu. Sama ini ya jangan cerita sama orang yang salah berarti ya. Iya jangan cerita sama orang yang salah. Soalnya entah dia bisa nanti nyebarin cerita lo dengan bumbu-bumbu. Atau dia bahkan kayak ga percaya sama sekali. Nah dari tadi kan kita udah dengerin pengalaman beberapa crew go girl soal sexual harassment dan catcalling. Kalau kalian ngalamin sexual harassment atau catcalling. All you have to do is talk. Talk about it to someone. Entah itu pacar kalian atau orang tua kalian atau kakak kalian atau temen yang paling kalian percaya. Jangan kalian malah justru jiper atau ngerasa lemah gitu. Kalian harus berani buat ngomong dan ngelaporin hal itu ke orang lain.